ini kita mesti berhati-hati capitnya teman-teman lumayan besar dapet lobster air tawar yang sedang bertelur teman-teman tuh ini penampakan telurnya selamat datang kembali di channel jajang k27 teman-teman siang ini kita bakal ikut mencari udang dan juga lobster sisa-sisa dari kolam yang sudah selesai dipanen teman-teman nah seperti apa keseluruhannya ikuti terus video ini sampai tuntas dan ini kolamnya sudah kering sudah selesai dipanen dan biasanya para warga ini disini ikut mengutin udang-udang dan juga ada lobster teman-teman sayang banget nih pertama banyak apa namanya banyak cara untuk memanfaatkan apalagi udang ini bisa untuk jadi pakan lobster teman-teman eh jadi pakan cana teman-teman dapet lobster air tawar yang sedang bertelur teman-teman tuh ini penampakan telurnya ini kita mesti berhati-hati capitnya teman-teman lumayan besar nah ini udang-udangnya banyak yang memang tidak diambil dibiarkan saja sayang banget ini bisa dimanfaatkan untuk pakan ikan cana untuk lauk juga bisa dibuat baik ya teman-teman sayang banget nah ini teman-teman banyak udang ini kalau kita ambilin juga nanti mati teman-teman makanya agak lebih baik kita manfaatkan ya kita ambil sayang banget ini kalau disini memang dianggapnya sama dan tidak ditanam makanya dibiarkan begitu saja dan ini lobster air tawar yang tadi kita pungut di kolam yang sudah kering ini ada satu induknya yang sedang bertelur dan ini untuk penampakan udang